Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya Hari ini saya lagi berada di Utama Raya Nah ini kebetulan saya lagi menginap di salah satu cottage yang ada di Utama Raya Ini cottage yang isinya 3 kamar, yaitu cottage Maldiv Nah hari ini saya akan mereviewkan fasilitas dan isi dari cottage yang tipe Maldiv atau 3 kamar Oke untuk selengkapnya, mari kita simak video ini Oke baik teman-teman, ini sekarang kita masuk di cottage yang 3 kamar ya Di sebelah kiri ini, ini kita dapat meja makan dengan 4 kursi Di sebelahnya disini ada meja apa ya, ruang tamu lah Ada meja panjang dan 2 meja kecil Untuk kamarnya disini ada 3, karena kita pesennya untuk 3 kamar 245, itu tadi sudah kita buka 246 dan 247 Kita coba lihat dapurnya Disini bersedia minibar Terus ada kulkasnya juga Coba kita lihat Ini masih mati ya kulkasnya Seperti ini Nah disini juga ada pintu keluar penghubung ya Ini kalau kita buka Oke Kita bisa lihat Yang di Sisi luar Seperti ini Oke Sekarang kita ke dapurnya Untuk dapurnya Ini kita dapat piring Kita piring Terus ini hampir kecil untuk minum ya Cangkir, sendok, lengkap disini Ini juga kita dapat kopi Gula Ini gelas juga Bawas tafel Dapat teko untuk Masa air Sama kompor Ada kompor tanam Dan juga ini pen ya Ada colokannya di bawah Itu juga disediakan asbak Bagi yang merokok Dan ini beberapa aturan yang ada di Utama raya ini Oke Kita lanjut Yang di bagian bawah Coba kita lihat Kosong ya Ini juga kosong Ini kosong ternyata Ini juga kosong Yang bagian bawah Ini kosong semua Jadi Bisa Kita manfaatkan Untuk naruh-naruh Barang ya Barangkali kita Bawa makanan dari rumah Bisa ditaruh di Bawah sini Di kabinet yang bawah Nah itu juga disediakan Ini teman sampah Coba kita lihat Kamar Yang di nomor 246 Jadi Seperti ini Kasurnya Cukup besar Ya Terus ada dua bantal Selimut Ini ya Di samping kanan Kintinya juga ada Kemari kecil Itu juga ada Laundry Laundry bag ya Tempat cucian kotor Jemuran Terus Ada lagi ini Cermin Dan itu Kamar mandi Kita coba lihat Kamar mandinya dulu Kita nyalakan Untuk kamar mandinya Ini ada Bedtabnya Teman-teman Ya Bagus Ini Was table Ada kacanya Untuk closetnya Sudah closet duduk Tapi disediakan Juga ember Seperti ini Untuk kamar mandi Di cottage Utama raya Pakai bedtabs Dan juga Ada Sowernya Oke Ya Seperti ini Ini kondisi toiletnya Bersih toiletnya Oke kita lanjut Disini Untuk TV-nya Ya itu disediakan TV 32 in Ada Itu juga Welcome drink Di bawahnya Ada meja Ada Meja rias Atau meja kerja Ini untuk lemari Juga cukup besar Seperti ini Coba kita lihat Dalam lemarinya Ini ada hanger Ya Tiga Ya Seperti ini Coba tak mundur dulu Oke Ya jadi itu Lemarinya cukup besar Kalau untuk Menginap satu hari Cukuplah Cukup legang Oke kita lihat Untuk Kamar satunya Ini yang di depan ya Kamar Paling depan Di pojokan Paling depan Untuk isinya Hampir sama Ada Jemuran Ukuran kasur Juga sama ya Kalau disini Tadi ada Gelas yang di Ruangan sebelah Tadi gak ada gelasnya Ada cermin Sama TV Temari Dan kacanya Juga Lebar ya Jadi bisa Viewnya langsung Ke cottage Sebelahnya Ada colokan Terus Lampu tidur juga Kita coba lihat Untuk Kamar mandinya Kamar mandinya Sama Di Kamar yang kedua Ini juga Petex Ini ada Pastafel Cermin juga Dan sama ya Untuk kondisinya Kondisinya juga Bersih Ini untuk Closetnya Pasnya duduk Oke Kita Coba lihat Kamar yang ketiga Kamar yang terakhir Kamar 245 Ups Sama Jadi semua Sama ya Tiga-tiganya Untuk ukuran Kamar Ukuran Kasur Terus Fasilitas Juga Sama Itu ada Teranjang Buat pakaian kotor Jemuran Dan kita Coba lihat Untuk Oh Masih gelap Nih Sama Jadi untuk Kamar mandinya Juga Pakai Bedtaps Dan Pastafel Cermin Sama ya Jadi tiga-tiganya Ukurannya sama Fasilitasnya Juga Sama Jadi mungkin Kalau kesini Sama teman-teman Atau Keluarga Tidak usah Rebutan Karena kamarnya Juga Sama Ini juga ada Minumnya Oke Jadi untuk Suasananya Seperti ini Nah di Ruang Utama Disini juga ada TV-nya Jadi tidak Hanya di dalam Kamar Di dalam ruang Tamu ini juga ada TV-nya TV-nya sama ya Tiga-puluh Eh berapa ini Empat-puluh Cukup besar TV-nya Dan di atas ini Kacanya juga cukup Besar Jadi cahaya bisa Masuk Terang juga Ini juga ada kipas ya Di ruang Tengah ini Lampunya Jadi begini Suasana Di Cottage Utama Raya Yang Tiga kamar Nanti untuk rate harganya Weekday maupun weekend Teman-teman bisa Cek di Instagramnya Utama Raya Nanti harganya update disitu Seperti ini Kondisi Cottage Di Utama Raya Ini cottage Maldif Tiga kamar Kalau kita keluar Ya View-nya seperti ini Nah ini ada buggy car Yang mengantar kita dari lobby ke Cottage-nya Oke teman-teman Jadi itu tadi Review Tentang cottage Yang ada di Utama Raya Cottage yang isinya Tiga kamar Yaitu cottage Maldif Jangan lupa subscribe channel ini Untuk konten-konten Wisata Kuliner Dan juga Penginapan Yang lain Terima kasih Sudah menyimpan video ini Sampai jumpa di video kita berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video